Alien adalah sebuah makhluk yang berasal dari luar bumi Yang biasanya digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan Dan memiliki tujuan untuk menginvasi bumi Tapi kayaknya bakal beda persepsinya kalau aliennya tuh kayak gini Siap basuh, polish, dan vacuum luar dalam Untuk hari ini saja, sama macam Siap basuh, polish, dan vacuum luar dalam Untuk hari ini saja, sama macam Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja Balik lagi dengan Meet di konten terbaru Yaitu, Meet tau nggak? Ngomongin soal alien baik Dalam seris Boboiboy itu ada beberapa alien yang baik Termasuk orang yang akan kita Bukan orang sih, tapi alien Termasuk alien yang akan kita bahas kali ini Siapa lagi kalau bukan adiknya Captain Kaizo Yaitu Frank Tapi sebelum kita mulai Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Klik beli tombol subscribe-nya Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya Langsung saja kita mulai Let's check this out Tau dong bang Feng adalah salah satu ras alien manusia dari planet Go-Go-Boogie Dia adalah adik dari Captain Kaizo Yang pada awalnya, Feng bertujuan ke bumi itu untuk merebut jam-jam kuasa milik Boboiboy dan kawan-kawannya Cuma karena persahabatan tulus yang diberikan oleh Boboiboy Membuat Feng berubah pikiran dan memilih memiak kepada Boboiboy Untuk kekuatannya, Feng ini dilengkapi dengan dua kekuatan Yang pertama, kuasa manipulasi bayang Yaitu kuasa magnetik nano Yang bisa membuat Feng mengendalikan bayang-bayang yang ia ciptakan Baik itu serangan bayang Atau memanipulasinya menjadi bentuk binatang Seperti harimau Olang Koala Berulang Tanaman pemakan serangga Insektivora Boboiboy Naga Naga Bahkan Rimbabayang Rimbabayang Oh iya, sama kekuatan Feng itu sudah masuk ke top Kedua, yang dimana Feng bisa hybrid dengan bayang-bayang yang dia ciptakan Seperti sparul harimau bayang Separul harimau bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang- Kuasa keduanya, Feng memiliki kuasa penembus yang dimana Feng mampu memanipulasi dirinya dan objek lain agar bisa ditembus dan tidak bisa disentuh oleh orang lain. Sebenarnya inilah kuasa asal aku, kuasa benarmu. Nid tau gak kelemahan dari Feng? Tau dong bang, yang dimana Feng ini adalah salah satu kawan Boboiboy yang kalau menurut Nid tidak memiliki kelemahan sih, hanya satu kelemahannya, yaitu tidak dapat menggunakan dua kuasa secara bersamaan. Jadi Feng itu kan punya dua kuasa, tapi ia tidak bisa menggunakan kedua kuasa itu secara bersamaan, jadi harus bergantian untuk menggunakannya. Paling selebihnya Feng itu gila popularitas, tergila-gila sama donat lobak merah. Sama punya selerah fashion yang jelek kalau menurut Nid. Nid tau gak fakta menarik soal Feng? Ia tau lah banget, soalnya Nid kan fansnya Feng juga. Jadi Feng itu satu-satunya kawan Boboiboy yang memiliki dua kuasa sekaligus. Kalau Boboiboy jangan ditanya, dia kan udah punya tujuh. Tapi Feng ini beda sama Gopal, Yaya, dan Ling. Feng punya dua kuasa, yaitu penembus dan kuasa bayang. Selain itu, Feng juga memiliki kuasa terlemah di antara kuasa kawan-kawan Boboiboy. Hah? Gak salah denger Bang Nat? Iya, bener Bang. Kalau Bang Nat bandingin sama kuasa waktu, kuasa gravitasi, dan kuasa melekul milik teman-teman Boboiboy yang lain. Jangan ditanya lah Boboiboy, itu udah proper power banget. Jadi Feng itu ya kuasanya tipu paling lemah. Ingat ya Bang, yang Nid bahas itu kuasanya, bukan Feng-nya. Tapi justru karena kuasa ini bertemu dengan Feng yang memiliki kemampuan yang cukup hebat. Sehingga kuasa ini berkembang dan menjadi kuasa yang sangat kuat. Bahkan kuasa ini mengalahkan tiga kuasa yang lebih over power daripada dirinya. Nid tau gak teori menarik soal Feng? Tau dong, kalau kalian baca spin-off Captain Kaizo dan Feng di komik khusus yang diciptain sama monster. Disana diperlihatkan masa lalu Feng dan Captain Kaizo yang cukup kelam. Karena mereka harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Karena planet Google Bugi yang sedang diserang. Namun, di akhir komik kita dibuat penasaran. Yang dimana kabar dari kedua orang tua Feng dan Captain Kaizo belum terdengar lagi sampai sekarang. Dan konon dari gosip yang beredar. Banyak fans yang meyakini kalau kedua orang tua Feng dan Captain Kaizo itu masih hidup. Dan baru-baru ini ada berita yang bilang kalau setelah arc beriung ini selesai. Arc berikutnya adalah arc yang akan menceritakan keluarga Feng dan Captain Kaizo. Pada komik isu yang akan datang. Nid tau gak kekurangan dari karakter Feng? Kalau menurut Nid si rivalitas antara Feng dan Boboiboy itu sekarang terlampau terlalu jauh. Kalian masih inget gak pertarungan antara Boboiboy, Feng dan kawan-kawan lawan Captain Fargova? Yang dimana kuasa tahap dua Feng aja tidak sanggup untuk mengimbangi kuasa Captain Fargova. Beda sama Boboiboy Solar. Yang dalam dua kali serangan saja bisa merobohkan Captain Fargova yang begitu kuat. Apalagi sekarang udah ada elemental fusion yang sangat kuat. Ditambah lagi kuasa tahap tiga yang lebih overpower lagi. Walau fun bisa dibilang Feng adalah orang kedua terkuat dari squad Boboiboy. Tapi kekuatan antara Boboiboy dan Feng ini terlalu terlampau jauh. Jadi minimal ada bang untuk Feng agar kekuatan itu bisa minimal seimbang sama Boboiboy. Agar rivalitas antara Boboiboy dan Feng itu tetap bisa terasa. Nid tau gak pendapat para fans soal Feng? Tau dong bang. Yang pertama dari Arif. Feng dan Boboiboy sama persis seperti Sasuke dan Naruto. Yang selalu berlomba ingin lebih hebat. Feng emang cocok jadi ripal Boboiboy. Yang berikutnya dari Alphatir. Feng dulu kakaknya jahat tapi waktu di Boboiboy galaksi. Malah kakaknya Feng yang lebih suka ke Boboiboy. Suka dalam artian Captain Kaizo itu sangat mengagumi Boboiboy. Karena Boboiboy bisa berkembang dan menjadi jauh lebih kuat dari terakhir bertemu dengan Captain Kaizo. Berikutnya dari Cross Diana. Feng itu ganteng tapi sombong kalau ia lebih kuat daripada Boboiboy. Dan senyumnya mahal. Guntung banget sih pengen gue nikahin. Wacincang mah. Baik guys sekian dulu untuk konten kita kali ini. Sebenarnya ada komentar dari Gaen yang bakal Nid bacain tadinya. Tapi komentarnya malah ditambahin. Ya jadi auto gak mau dibaca sama Nid. Jadi bagi kalian pengen komentar, bikin komentar yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Biar Nid bisa bacain. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nid. Sayonara. Arigato gozaimasta. Mata nih. Bye. Sub indo by broth3rmax